Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore Bapak Ibu guru sekalian yang terhormat Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan informasi berkaitan dengan PPG dalam jabatan tahun 2022 Yang tengah menantikan seleksi akademik PPG dalam jabatan tahun 2022 Bapak Ibu Baik Bapak Ibu, langsung saja kita ke informasinya Berdasarkan perubahan jadwal persiapan seleksi akademik PPG dalam jabatan tahun 2022 tahap kedua Bahwa tanggal 21 dan 22 Mei hari ini dan besok pagi adalah jadwal cetak kartu peserta seleksi akademik Jadi silakan Bapak Ibu cek secara berkala hari ini dan besok pagi ya Apabila Bapak Ibu telah berhasil untuk cetak kartu peserta ujian Maka Bapak Ibu akan segera bergabung dengan grup WhatsApp bersama pengawas untuk koordinasi lanjutan ya Bapak Ibu Sebelum nanti dilakukan uji coba Karena untuk pelaksanaan seleksi akademik atau kritis itu dijadwalkan ini tetap Bapak Ibu Yaitu hari Selasa, Rabu, dan Jumat 24, 25, dan 27 Mei 2022 Nah ini adalah formulir seleksi akademik PPG dalam jabatan tahun 2022 Sore ini sudah bisa diunduh Bapak Ibu Nah untuk mengunduh kartu peserta seleksi akademik ini silakan Bapak Ibu masuk ke Amatnya adalah ppg.sim.pkb.id Kemudian Bapak Ibu enter Selanjutnya Bapak Ibu login dengan alaman surel dan kata sandi yang biasa Bapak Ibu gunakan untuk masuk Kemudian kita klik untuk masuk Nah ketika muncul di bagian beranda PPG.sim.pkb Bapak Ibu seperti ini Bapak Ibu klik langsung klik OK saja di sini Selanjutnya Bapak Ibu scroll ke bawah Nah untuk unduh kartu ujian itu sudah tersedia di sini Bapak Ibu Silakan klik untuk mengunduh kartu ujian Nanti Bapak Ibu akan mengunduh secara otomatis ya Baik ini akan kita klik untuk unduh Nah di bagian bawah sini Bapak Ibu Di bagian bawah sini Ini sudah terunduh otomatis ya Sudah terunduh otomatis dalam bentuk pdf Kemudian kita buka Nah ini sudah terunduh Bapak Ibu Silakan Bapak Ibu bisa cetak satu dan juga tetap disimpan dalam bentuk softfilenya Karena nanti untuk verifikasi Bapak Ibu itu juga akan dikirim ke pengawas ya Bapak Ibu Kemudian di bagian bawah itu juga sudah ada untuk tautan ke grup whatsapp ya Bapak Ibu Dan di sini untuk waktu ujian itu juga sudah tertera Bapak Ibu masuk di sesi mana di periode berapa Seperti itu Bapak Ibu silakan Bapak Ibu untuk login ke PPG.sim.pkb nya masing-masing Apabila Bapak Ibu kesulitan untuk login atau belum muncul Bapak Ibu bisa log out dulu dari PPG.sim.pkb nya Kemudian Bapak Ibu masuk ulang Mumpung saat ini masih belum terlalu ramai dan masih mudah untuk diakses Bapak Ibu Di bagian bawah ini juga ada untuk link grup whatsapp Agar Bapak Ibu bisa masuk ke dalam ruang koordinasi dengan Bapak Ibu Antara Bapak Ibu dengan pengawasnya masing-masing Dan Bapak Ibu perlu perhatikan ketika nanti segala informasi yang disampaikan di dalam grup whatsapp oleh pengawas Harus Bapak Ibu taati ya terkait dengan jadwal persiapan uji coba Kemudian juga yang paling penting adalah peserta ketika mengikuti ujian atau seleksi akademik atau puritas PPG dalam jabatan tahun 2022 Karena begini Bapak Ibu Kenapa Bapak Ibu harus masuk ya Masuk maksimal 45 menit sebelum ujian dimulai Itu karena sebelum nanti dilaksanakan ujian seleksi akademik Ada hal-hal yang harus dipersiapkan oleh pengawas untuk Bapak Ibu Di antaranya adalah verifikasi identitas Kemudian kesiapan Bapak Ibu Baik dalam perangkat yang Bapak Ibu gunakan untuk puritas Maupun zoom maupun tempat dan sebagainya Ini untuk kesiapan Bapak Ibu Serta lingkungan peserta Jadi pengawas harus benar-benar memastikan Ruang yang Bapak Ibu gunakan untuk ujian atau seleksi akademik itu Memang harus sudah kondusif seperti itu ya Sehingga apabila disini sebagai contoh adalah Puritasnya itu di sesi pagi jam 9 sampai 11.30 Jadi waktunya itu hanya 150 menit Bapak Ibu Dengan mengerjakan 120 soal itu Seperti yang telah kami sampaikan sebelumnya ya Semisal disini di sesi 1 Bapak Ibu masuk di pukul 9 ya Ini dimulai pukul 9 sampai 11.30 ini untuk seleksi akademiknya Nah Bapak Ibu harus masuk Itu paling tidak satu jam sebelumnya ya Jadi disini mulai jam 7.30 itu sudah dimulai dari pengawas ya Tentu saja pengawas yang harus memulai Karena pengawas yang membuka link untuk zoom Bapak Ibu bergabung dengan pengawas Selanjutnya di satu jam sebelumnya itu Di rentan jam 8 sampai jam 9 itulah yang digunakan untuk persiapan awal ya Untuk verifikasi identitas dan sebagainya Termasuk juga Bapak Ibu Seperti yang telah kami sampaikan sebelumnya Ada tiga dokumen yang harus Bapak Ibu siapkan Dalam verifikasi identitas ini ya Di antaranya adalah kartu peserta Yang tadi di depan kita sampaikan Kemudian yang kedua adalah KTP dan juga fakta integritas Nah dokumen ini nanti selain Bapak Ibu siapkan Biasanya pengawas juga akan meminta untuk dikirim file File soft filenya itu ke pengawas ya Melalui jalur pribadi atau whatsappnya Ini diperlukan untuk verifikasi identitas Bapak Ibu Atau ini bahkan bisa disampaikan pada saat Uji coba atau persiapan di hari sebelum Pelaksanaan usian seleksi akademik atau pre-test